Dunia mencapai tonggak pencapaian baru dengan populasi 8 miliar jiwa per selasa 15 November kemarin. Meski mencapai rekor baru populasi, angka laju pertumbuhan populasi dunia justru tengah melambat. Pergeseran tren kelahiran anak bakal membuat Tiongkok tak lagi jadi negara dengan populasi terbanyak. Simak laporan selengkap dari jurnalis VOE di New York, Randy Wicaksana. Bayi-bayi di berbagai belahan dunia ini lahir selasa 15 November lalu. Menjadi tonggak pencapaian populasi dunia yang mencapai 8 miliar jiwa. Di antaranya adalah bayi dari Aparna Sharma di New Delhi, India. Di tengah kebahagiaannya menyambut sebuah hati, ada kekhawatiran masa depan anaknya di bumi yang semakin penuh. Di tengah kekhawatiran dunia soal populasi yang berlebih, PBB menyatakan laju angka kelahiran dunia justru melambat. Angka kelahiran India misalnya per tahun 2020 mencapai 2 anak per ibu. Turun drastis dibanding tahun 1960 yang mencapai 6 anak per ibu. Data PBB proyeksikan India sebagai negara dengan populasi terbesar dunia per tahun 2023. Menyalip Tiongkok yang angka kelahirannya justru mulai menyusut hasil penggalakan kebijakan satu keluarga, satu anak. Bagaimana cara mempunyai kebahagian dari negara dan peribadiah, kita tidak akan mempunyai kebahagian lain. Jadi kita juga mencoba untuk kebahagian ini. Ini adalah cara yang penting. Karena pelajar berkembang 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 berkembang. Kita berada kelahiran kurang berkembang. Jadi kita mempunyai kebahagianan. Kita berharap bahwa pelajar berkembang 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 berkembang. Jadi ini adalah situasi yang sangat penting di situasi di Kini. 2,6 miliar jiwa adalah populasi dunia di tahun 1960. Angka ini terus bertambah hingga 3 kali lipat di tahun 1999. Dan hingga Anda menyaksikan video ini, populasi dunia sudah melampaui angka 8 miliar jiwa. Saat negara-negara maju seperti di Eropa misalnya mengalami penyusutan penduduk, pertambahan populasi dunia lebih dari setengahnya justru datang dari benua Afrika yang ironisnya menghadapi krisis kesehatan anak yang kronis. Dana kependudukan PBB memperkirakan 900 ibu melahirkan di Somalia setiap harinya. Dengan fasilitas kesehatan yang hanya mampu tampung 1 dari 5 ibu, kondisi ini diperburuk dengan kekeringan terparah dalam 40 tahun terakhir. orang yang diperlukan adalah lebih banyak dan lebih banyak, dan tiada orang yang lebih banyak diperlukan daripada wanita pregnant. PBB proyeksikan populasi tumbuh hingga 9,7 miliar pada 2050 dan terus memuncak dan stagnan di angka 10 miliar jiwa pada tahun 2080 hingga tahun 2100. Dari New York, Randy Wujaksana dan tim VOA.